Jalan pemilihan Bupati Batanghari tahun 2020 mendatang, dua kader Partai Amanat Nasional, Muhammad Mahdan dan Hafiz Fatah saling klaim, meraih dukungan partai, kini keduanya juga bersaing dalam merebut dukungan PDI Perjuangan. Dua kader potensial Partai Amanat Nasional Batanghari, Muhammad Mahdan dan Hafiz Fatah, telah menyatakan sikap untuk maju dalam pemilihan Bupati Batanghari pada tahun 2020 mendatang. Kedua kader PAN ini saling mengklaim sudah mendapatkan restu dari partai. Hal ini membuat aroma persaingan kedua kandidat semakin seru untuk merebut perahu pengusung. Keduanya pun tampak mengikuti fit and proper test sebagai calon Bupati di kantor DPD-PDI Perjuangan. Ditemui baru-baru ini, mantan Ketua DPRD Batanghari, Muhammad Mahdan mengaku saat hendak mendaftar ke partai Banteng, sudah terlebih dahulu izin dan mendapat restu dari PAN. Mahdan mengatakan bahwa saat ini sudah gencar melakukan sosialisasi, bahkan untuk tim sudah dibentuk di beberapa kecamatan. PAN itu tidak bisa mencalonkan diri sendirian. Jadi pasti butuh partai lain berkoalisi dan langkah untuk menanggapkan calon Bupati dan Wakil Bupati di kantor DPD-PDI. Sementara itu Putra Mendiang Abdul Fattah, Hafiz juga mengungkapkan dirinya berkomitmen mengikuti semua mekanisme PDI Perjuangan, jika nanti mengusungnya di Pilkada Batanghari tahun 2020. Saat ditanya mengenai adanya saling sikut dengan Mahdan selaku senior, Hafiz mengatakan tidak ada masalah terkait hal itu. Terlebih kontestasi ini berbicara antara peluang kandidat. Satu tahun, tidak ada masalah sih sebenarnya, karena memang kami ini kan partai pelopor reformasi juga, demokrasi. Jadi kemarin kami sudah melakukan komitmen, boleh siapapun untuk turun, tinggal lagi siapa yang punya peluang lebih besar itu mungkin akan dapat dikatakan dari PAN. Sementara Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Yos Adrino mengatakan, Pihaknya membuka peluang selebar-lebarnya bagi kader internal yang ingin hendak berjuang maju. Sebab kader internal akan didorong terus sesuai dengan mekanisme yang ada nantinya. Kita punya saudara Mahdan, dan kita juga memberi kesempatan kepada beliau-beliau juga untuk mendaftar ke partai yang lain. Terima kasih telah menonton!